Hai assalamualaikum teman-teman semuanya sekarang kita berada di pinggir danau kita mau kasih makan ik burung dulu ya teman-teman jadi saya mau kasih makan bebek sudah lama saya enggak kasih makan bebek bebek burung biasanya banyak di sini di ujung sana banyak itu saya membawa roti ini dia rotinya buka dulu tadi habis belanja temen-temen jadi mampir dulu ke sini karena ini dekat pasar bukan dekat pasar dekat supermarket pada kumpul-kumpul ini saya ada kacang biasanya nggak mau udah nih kacang saya bawa kacang juga gua rame rame sekali caranya terdutan kalau saya kasih kacang ini nggak mau biasanya lihat pada makan yang lain pada enggak mau maunya roti lihat pada nunggu kalau ada roti cuaca bagus temen-temen sekarang 0 derajat tapi cuacanya dingin tapi ada matahari dari burung ada burung ini temen-temen nangkering di atas di sana satu lagi mendung ya makhwel ntar foto tuh kakek kalau hari Jumat Uma itu ikut pengajian secara online tapi ada juga yang offline sekarang sedikit jauh di Renha jadi ikut aja yang onlinenya kita mau lihat tanaman bawang kutih kita di video yang lalu teman-teman kita mau buka ini Oh ternyata hidup suburgat pohonnya besar-besar ini umat tanam di bulan Oktober kalau nggak salah ya ini lupa ulang berapa itu lihat dia tumbuh jadi dikasih jerami seperti ini kita mau tutup lagi karena ini masih musim dingin kita harus tutup ini tanahnya terlalu basah seperti ini lihat lihat ini kan terlalu basah kali ini hanya ini ditutup jerami supaya jangan terlalu banyak air kita tutup lagi tulipnya sudah tumbuh juga ini teman-teman lihat pada keluar cuman kita belum bisa apa-apa di sini masih dingin masih satu derajat sekarang ayam ini ayam yang baru kita beli tadi ya temen-temen ketika dibelanja ayam di toko Turki toko daging halal kalau belanja ayam cuma itu ke toko halal toko daging halal orang yang jual orang-orang Turki Kurdis katanya si dia Kurdis sekarang kita musim dulu dinayangnya kamu masak ini sayap-sayap ayam biasanya saya itu kalau ayam saya masak pakai bumbu paprika begini saja ya bun saya kasih dua sel begini kalau sendok besarnya dua kalau sendok besar satu kalau sendok kecil begini dua sendok kemudian saya kasih merica kemudian penyidap rasa ini untuk suami dia sukanya hanya begini tidak banyak-banyak bumbu tidak berasa secukupnya kemudian garam garam sedih juga sama sekitar dua sendok sendok kecil setelah itu saya aduk-aduk supaya bumbunya meresap tapi ini paprikanya kurang sepertinya tambah paprika lagi ini keluarga Uma ini senang paprika kita tambah lagi supaya lebih merah sudah setelah itu kita diamkan 15 menit lebih lama lebih bagus sudah ini bun setelah 15 menit kita panaskan wajan kemudian saya kasih beri minyak seperti ini biasanya ya teman-teman biasanya saya beri ini ini bisa minyak dicampur margarin ya teman-teman margarin dengan minyak atau juga boter tapi karena saya punya ini jadi saya pakai ini saja ini minyaknya sudah panas kemudian saya letakkan begini ini sebenarnya wajan untuk ikan bunda cuma kita pakai untuk ayam dan telinganya pun sudah copot jatuh kita tutup seperti ini bunda sekarang kita mau balik ayamnya teman-teman kan kuningnya bagus kalau dimasak dengan paprika warnanya tuh cantik merah begini ya teman-teman ini ayam suwiwi nya matang sempurna favorit suami dengan anak ini resep dari mertua sudah selesai lihat warnanya cerah ini sudah matang ini teman-teman kita udah memasak ini ayam yang kita tempatkan ini ayam kita tempatkan ini ayam yang kita tempatkan jadi ayamnya tempatkan ini enak sekali teman-teman ayam dimasak seperti ini ini favoritnya keluarga